Eropa saat ini mulai krisis pangan, imbas perang yang terus merembet kemana-mana. Untuk itu, kita juga perlu mencarikan pakan alternatif untuk ayam kita supaya tetap produktif. Nah ini repot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Tani di kota? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Amin. Video kali ini, Bang Tani akan melanjutkan sedikit tentang konten sebelumnya, yaitu kriteria ayam petelur rumahan. Bagi yang belum nonton, silahkan tonton dahulu biar nyambung. Di kriteria nomor 4 pada konten itu, Bang Tani sebutkan tentang kriteria ayam yang pakanya irit dan mudah. Bang Tani mau cerita agak berat dikit nih. Bang Tani baru baca berita, Eropa saat ini mulai krisis pangan, imbas perang yang terus merembet kemana-mana. Kenapa Bang Tani baca berita, Eropa saat ini baca berita, Bang Tani baca ini, begini, jangan sampai krisis pangan di tempat lain berdampak ke kita. Yuk mulai berpikir bagaimana caranya berdaulat pangan dari rumah kita sendiri. Ayo kita mulai kecil-kecilan, dimulai dari rumah kita sendiri. Akibat krisis pangan tadi, pasti nantinya akan berimbas ke ternak kita. Bahkan mungkin makanan pokok kita. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Silahkan ketikan di komen jawabannya. Jawabannya adalah karena jagung. Jagung merupakan bahan pakan utama untuk ternak, terutama ayam. Itulah kenapa harga pakan saat ini cenderung naik. Ya karena jagung tadi. Jagung jadi rebutan untuk berbagai sektor industri. Termasuk industri pakan ternak, industri makanan, serta industri lainnya. Dan akhirnya, hukum pasar berlaku. Jagung akan dilarikan ke sektor yang paling besar keuntungannya. Bisa untuk ternak, atau untuk makanan manusia. Salah satu pasti akan dikorbankan. Ya sudah, jadi kemana-mana nih ceritanya. Kita kembali ke konten ya. Salah satu kriteria ayam petulur yang Bang Tani pilih adalah Ayam yang pakannya irit dan mudah. Kenapa? Bila terjadi kelangkaan jagung, Atau harga pakan menjadi tinggi, Kita tidak terlalu terpukul telak. Apalagi berakibat sampai ternaknya tutup. Semoga Allah melindungi kita semua dari bencana dan malah petaka tersebut. Amin. Untuk itu, Kita juga perlu mencarikan pakan alternatif untuk ayam kita Supaya tetap produktif. Bang Tani sering memberikan variasi makanan pada ayam White Lake Horn Tani di kota. Tujuannya supaya mereka terbiasa makan makanan lain selain pabrikan. Sudah banyak yang Bang Tani buatkan kontennya. Seperti jus pisang, Jus buah naga, Dan lain-lain. Tujuan memberi variasi pakan pada ayam Supaya mereka terbiasa dan tidak mudah stres. Karena ada ayam yang bila ganti pakan, Mereka jadi stres, Nafsu makan turun, Dan pasti produksinya juga turun. Nah ini repot. Kali ini Bang Tani akan memberikan kurma pada ayam White Lake Horn Bang Tani. Kenapa kurma? Ikuti terus videonya. Jangan sampai ada yang terlewat. Nanti Bang Tani juga akan contohkan Cara aplikasinya ke ayam White Lake Horn Tani di kota. Sebelum Bang Tani lanjutkan materinya, Yuk bantu Bang Tani supaya makin semangat bikin konten tentang ayam White Lake Horn Dengan klik tombol subscribe, like, dan komen Jika ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih bagi yang sudah subscribe dan mendukung channel Tani di kota. Semoga kebaikannya dibalas dengan kebaikan yang berlipat Dan memudahkan segara ulusannya. Amin Kita semua tentu mengenal kurma, kan? Makanan yang saat ini sudah sangat mudah ditemukan di tempat kita. Apalagi di bulan puasa. Kurma saat ini sudah banyak yang dibudidayakan di Indonesia. Bang Tani juga termasuk mencoba menanamnya di rumah. Tapi belum berbuah. Kurma ini ternyata termasuk superfood. Karena di dalamnya terdapat berbagai macam vitamin dan mineral. Mineralnya juga tidak main-main. Ada kalsium, zat besi, fosfor, sodium, potasium, magnesium, dan zinc. Dalam sebutir kurma, kita juga akan menjumpai aneka vitamin yaitu Tiamin, niasin, folat, vitamin A, dan vitamin K. Kurma juga mengandung selenium, mangan, dan koper. Yang semuanya adalah ramuan untuk membuat tulang lebih kuat dan sehat bagi manusia. Begitu pula buat ayam. Artinya, hampir semua kebutuhan nutrisi supaya ayam bertelur ada dalam kurma. Mantap kan? Kalau beli obat-obatan yang selengkap ini, sudah berapa uang yang dikeluarkan? Nah, makanya bila Ramadan nanti ada kurma, yang kelihatannya sudah jelek atau reject, Jangan dibuang ya, disimpan untuk ayam kita. Kurma ini termasuk buah yang daya tahannya tinggi. Itulah kenapa dahulu orang-orang timur tengah membawa perbekalan berupa kurma. Bahkan untuk perjalanan berbulan-bulan. Kalau kita mungkin bawanya beras ya. Hmm, berapa karung? Kurma, bila sudah kering, dapat bertahan hingga 6 bulan di suhu ruangan. Makanya ideal untuk dibawa sebagai bekal perjalanan jauh dan lama. Jadi, bila menyimpan kurma untuk ayam, jangan khawatir akan basi. Insya Allah kurma tahan sangat lama. Yuk, sekarang Bang Tani ajak ke kandang untuk mengaplikasikan kurma sebagai tambahan pakan ayam white leghorn. Oke, kita mulai ya. Langsung bikin aplikasi kurma kepada makanan ayam sore ini. Jadi, yang jelas yang diperlukan adalah ini. Lihat, Bang Tani bawa kurma. Ini kurmanya sudah, kalau di makanan kita mungkin ada yang bilang sudah jijik nih. Karena sudah banyak-banyak, tapi sengaja Bang Tani simpan. Karena suatu saat pasti berguna. Dan ternyata, Alhamdulillah, berguna kan. Dan bulan Rompadolnya sudah kapan, kurmanya masih ada sampai sekarang. Jadi, kita bisa manfaatkan. Selain nutrisinya dia banyak, yang seperti Bang Tani sebutkan tadi. Nanti kita bisa untuk tambahan suplemen bagi ayam. Nah, sekarang gimana sih cara buatnya? Bang Tani ambil saja. Biasa yang kita, Bang Tani perlu karena ini. Blender andalan Bang Tani. Kemudian, air di mineral, air hujan. Buat mencampur ini dalam blender. Kita berikan airnya sedikit. Kemudian, kita masukkan beberapa butil kurmanya ke dalam air. Kita haluskan. Karena sebetulnya nanti juga bisa. Kalau memang tidak di blender, kita kecil-kecilkan. Kita bisa potong-potong, gunting-gunting, atau disuir-suir. Cuma mungkin agak merepotkan ya. Jadi Bang Tani lagi cari simpelnya saja. Pakai blender. Dan masukkan paka air. Kemudian, kita campur dengan pakan. Karena nanti pakan ini juga perlu dibasahkan sedikit dengan air. Supaya pakannya tidak kering. Karena kalau pakan kering, nanti ada nutrisi-nutrisi seperti ini. Tidak tercampur sempurna. Sudah, kayaknya sudah cukup teraduk. Sekarang kita masukkan ini. Bang Tani ini satu kandang. Ini segini nih isinya. Jadi, kirit kan? Untuk makan ayam white leghorn. Satu kandang isinya 6 ekor. Ini Bang Tani ambilnya 3 skop. 3 skop itu artinya dia sebenarnya hanya sekitar 350-an per ekor per hari. Tapi ini sehari dua kali ya, pagi dan sore. Seperti ini. Kemudian, kita campurkan jus kurmanya untuk membasahi. Dan diaduk-aduk seperti biasa. Aduk-aduk pakai tangan. Langsung kita kasih ke kandang. Oke, jadi sekarang kita masukkan makan ini ke dalam tempatnya. Supaya ayam bisa makan. Nah, mereka lihat sudah mulai datangan. Cuma agak malu-malu karena ada Bang Tani dan kameramen di sini. Jadi, kayaknya ayamnya malu-malu yang mendekat. Jadi, mudah-mudahan mereka suka nih. Jadi, Bang Tani pernah kasih ini juga. Makanan dengan kurma dan mereka suka. Mudah-mudahan kali ini juga suka. Oke, sudah diberikan. Nanti minumnya juga Bang Tani ganti. Sebetulnya yang lebih baik, ini juga bisa dibuat minuman jus kurma. Tadi kalau Bang Tani ini sempat, nanti Bang Tani akan buatin juga minuman kurma yang tadi di jus. Airnya dimasukkan ke dalam botol ini. Itu juga bagus. Minuman kurma untuk mereka. Baik, demikianlah konten kita hari ini. Kita sudah memiliki referensi tambahan tentang pakan alternatif untuk ayam wet leg horn. Mulai dari kandungan nutrisinya, daya simpannya, sampai ke aplikasi pada ayam wet leg horn. Nanti apabila ada pertanyaan lain, bisa gunakan kolom komen. Atau bisa juga gabung di grup telegram Tani di kota. Linknya ada di bawah. Sebelum ditutup, Bang Tani berikan kesimpulan dulu dari video kali ini. Sebagai peternak pemula, kita harus mulai belajar untuk tidak tergantung pada satu jenis pakan saja untuk ternak kita. Mulailah belajar mencari pakan yang bisa diberikan pada ayam kita sebagai alternatifnya. Supaya, bila terjadi sesuatu dengan ketersediaan atau kualitas pakan yang biasanya kita berikan, kita sudah punya antisipasinya. Ternak kita tetap bisa lancar dan produktif. Salah satunya adalah dengan kurma atau bahkan limbah kurma karena kurma merupakan superfood yang lengkap kandungan nutrisinya untuk ayam kita. Bagi yang ingin tahu lebih banyak tentang ayam wet leg horn, silakan tonton video-video yang sudah Bang Tani buat di channel ini. Dan bagi yang ingin berkomunikasi langsung dengan Bang Tani, silakan gunakan link sosial media Bang Tani di bawah. Dan bagi yang ingin membeli produk-produk Tani di kota, silakan klik link Tokopedia di bawah. Akhirnya, jangan lupa untuk selalu bersyukur. Bersyukurlah dari hal-hal kecil, sehingga hal besar akan datang kepada kita. Sampai ketemu di video Tani di kota selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!